Kita ke informasi lainnya, petugas pos PPKM perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Dali Serdang melakukan tes swab antigen secara acak bagi pengendara yang hendak masuk ke Kota Medan. Hasilnya dari dua pengendara yang ditemukan reaktif COVID-19. Tes acak bagi warga yang hendak masuk ke Kota Medan terus dilakukan, menyusul Kota Medan masih berada dalam PPKM level 4. Hal ini bagian dari upaya petugas gabungan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tes swab antigen acak biasanya dilakukan di pos-pos peningkatan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Kota Lain yang berbatasan dengan Kota Medan. Seperti yang dilakukan petugas di pos PPKM perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Dali Serdang di Jalan Led Dasujono, Kota Medan. Dari 50 lebih tes swab antigen yang dilakukan, ditemukan dua pengendara yang hasil tesnya reaktif, dan kemudian dilakukan tes pemeriksaan lanjutan di rumah sakit dengan metode PCR, guna lebih memastikan apakah dua pengendara tersebut terpapar virus corona atau tidak. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiodo menyebut, penyekatan dengan mendirikan pos-pos PPKM di daerah yang berstatus level 4 sejauh ini masih cukup efektif dalam mencegah penyebaran virus corona karena adanya pembatasan pergerakan dari masyarakat. Selain itu, adanya tes swab antigen acak bagi pengendara yang melintas di pos PPKM juga turut mempercepat upaya tracing bagi warga masyarakat yang kemungkinan terpapar virus corona. Sangat efektif sekali kita melakukan kata-kata ini, karena dengan selektif prioritas kita lakukan orang keluar masuk termonitor. Kalau masuk edat harus dikatakan kemungkinan sejauhnya. Kalau tidak diperhatikan, diantensi bisa diperbalikan. Kemudian juga kalau kita lakukan itu, akan selektif prioritas di reaktif saya tadi. Jadi tidak akan diperhatikan. Tegeliputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.